Intro Shalom adik adik Apa kabar semuanya? Kakak Ida berharap adik-adik dalam keadaan sehat Tetap semangat dan ceria Hari ini senang rasanya kakak Ida kembali menyepa adik-adik Dengan kebenaran firman Tuhan Kita akan mendengarkan firman Tuhan Namun sebelum itu mari kita berdoa Tuhan Yesus hari ini kami akan mendengarkan cerita kebenaran firmanmu Berkati kami supaya kami memahami maksud kebenaran firman Tuhan lewat cerita di hari ini Terima kasih Tuhan Haleluya Amin Jujur cerita kita hari ini adalah Petrus penyakal Tuhan Yesus Dengan sumber terangkat dalam kitab perjanjian baru Kitab Injil Matius pasal 26 ayat 69 hingga ayatnya yang ke 75 Setelah Yesus ditangkap di taman Gesemani Murid-murid meninggalkan Tuhan Yesus Dan mereka melarikan diri karena takut Namun ada dua orang murid Tuhan Yesus yang berubah pikiran Dan berbalik mengikuti Tuhan Yesus dari belakang Mereka adalah Petrus dan Yohanes Petrus dan Yohanes akhirnya menyusul Tuhan Yesus dibawa masuk ke rumah Hanas Ketika Tuhan Yesus dibawa kepada imam besar Kayafas Petrus dan Yohanes mengikutinya dari kejauhan Sebenarnya pada malam itu Petrus dan Yohanes merasakan ketakutan Mereka takut kehilangan nyawa mereka Tetapi di samping itu mereka juga mengkhawatirkan Tuhan Yesus Karena udara malam itu sangat dingin Orang-orang yang ada di halaman rumah Kayafas Mereka menyalakan api Dan Petrus duduk bersama-sama dengan mereka Untuk menghangatkan badan Sementara Petrus duduk Datanglah seorang hamba perempuan kepadanya Dan berkata Bukankah engkau juga Orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus Orang Galilea itu Namun Petrus menyangkalnya di depan semua orang Katanya Aku tidak mengerti apa yang kamu maksud Aku tidak kenal orang itu Perkataan mereka membuat Petrus sangat takut Ditambah situasi malam itu yang begitu mencekam Dia bahkan pergi ke arah pintu gerbang Supaya tidak dikenali oleh orang Ketika Petrus pergi ke pintu gerbang Ada seorang hamba yang melihat dia Dan berkata Orang inilah yang juga bersama-sama dengan Yesus Orang Nazaret itu Dan untuk kedua kalinya Petrus menyangkal Tuhan Yesus Dan Petrus berkata Aku tidak kenal orang itu Karena Petrus mempunyai logat Cara bicara orang Galilea Sehingga orang-orang yang ada saat itu curiga Bahwa Petrus adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus Salah satu dari mereka adalah kerabat Dari makus seorang prajurit yang telinganya dipotong Petrus Berkata Bukankah saya melihat kamu juga ada di Taman Gesemani bersama-sama dengan Yesus Dan adik-adik Untuk ketiga kalinya Petrus menyangkali Tuhan Yesus Dan Petrus berkata Dia tidak mengenal Tuhan Yesus Dan pada saat itu Berkokoklah ayam jantan Maka Petrus mengingat Apa yang dikatakan Tuhan Yesus Sebelum ayam berkokok Engkau telah menyangkal aku Tiga kali Maka pada saat itu Hancurlah hati Petrus Ia keluar dan menangis Terseduh-seduh Ia menyesali Apa yang telah ia lakukan Begitu menyakiti hati Tuhan Yesus Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi Lewat cerita Petrus menyangkal Tuhan Yesus Apa yang bisa kita pelajari Yang pertama Dalam situasi dan kondisi apapun Kita harus tetap Mengakui Bahwa Tuhan Yesus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Kita Dan yang kedua Adik-adik dan Kak Ida Dapat belajar bersama Dari sosok Petrus Yakni Petrus menyesali Apa yang ia lakukan Adalah Kesalahan terbesar Sehingga ia menyesali Perbuatannya Dijatatkan dalam Matius pasal 26 Ayat 75 bagian B Lalu ia pergi keluar Dan menangis Dengan sedihnya Atau dengan kata lain Petrus menangis Tersuduh-seduh Padahal adik-adik Sebelum terjadinya Peristiwa Penanggapan Tuhan Yesus Di Taman Getsemani Petrus Berkata kepada Tuhan Yesus Bahwa Sekalipun ia harus mati Yang penting Tetap bersama-sama Dengan Tuhan Yesus Tetapi Kenyataan yang terjadi Adalah Sebaliknya Ia memiliki Kegoncangan iman Ia menjadi seorang pengecut Ketika Pada saat Tuhan Yesus Sedang diadili Ia mencari Mengamankan dirinya Dengan cara Menyangkal Tuhan Yesus Petrus menyesali Apa yang ia lakukan Dan ia bertobat Memohon Pengampunan Tuhan Dan tentunya Setiap orang Yang datang Dengan penuh Kesungguhan hati Merendahkan diri Dan mengaku dosanya Tuhan Akan mengampuninya Adik-adik Cerita firman Tuhan kita Kali ini Sampai disini Mari kita Berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk kesempatan Yang Tuhan berikan Kami telah selesai Mendengarkan cerita Kebenaran firmanmu Biarlah apa yang kami dengar Kami mengerti Dan kami menjadi pelaku Akan kebenaran firman Tuhan Haleluya Amin Selamat hari ini Adik-adik Tuhan Yesus Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.